Gubernur Jambi Al-Haris membuka kegiatan Lomba Pekerja Konstruksi Tingkat Provinsi Jambi tahun 2023 di Desa Jarni Kejamatan Air Hitam Kabupaten Sarulangun. Lomba yang diikuti Dinas PUPR Kabupaten Kota se-provinsi Jambi ini diharapkan dapat menghasilkan tukang yang handal, tukang yang dapat bersaing dan punya kompetensi. Gubernur Jambi Al-Haris membuka Lomba Pekerja Konstruksi Tingkat Provinsi Jambi yang berlangsung di Desa Air Jerni Kejamatan Air Hitam Kabupaten Sarulangun pada Senin 24 Juli 2023. Lomba ini diikuti oleh Dinas PUPR Kabupaten Kota se-provinsi Jambi. Masing-masing peserta membuat gazebo di kawasan objek wisata Dam Ayik Muab. Ada pun yang terbaik dari Lomba akan mewakili Provinsi Jambi ke tingkat nasional. Dalam sambutannya, Gubernur Al-Haris sangat mengapresiasi kegiatan ini untuk mengasah keterampilan pekerja konstruksi. Sebab di Jambi banyak tukang yang bekerja di jasa konstruksi tapi mereka belum semuanya ada sertifikat konstruksi dan baru sekitar 700-an. Untuk itu, Gubernur Al-Haris berharap Lomba Pekerja Konstruksi tersebut menghasilkan tukang yang handal, bisa bekerja dengan baik dan menjawab tantangan di bidang konstruksi. Yang dikintinya, ini melihat bagaimana kemampuannya dalam menukangi semua proyek konstruksi bangunannya. Kan kelihatan lurus, tingkat batahnya, supaya seperti apa kembalannya. Dan terakhir, lihat fisiknya seperti apa, indah apa juga. Kan, kalau dia memenuhi SDK keindahan, begitu dia bagus melakukan kerjaannya. Lalu cek lagi model pasang batang dan sebagainya, lengkap. Akhirnya, kelihatan bahwa ketika tukang itu berkualitas, maka aduannya akan pas. Dan termasuk akhirnya SDK-nya pun akan bagus. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jambi Al-Haris juga memberikan sembako kepada emak-emak setempat.